Oke, selamat datang kembali di Noisyik Dan balik lagi di BNN, bagian ngomong-ngomong Bagian nobel-nobeli Bersama Sorem ya Kali ini ya, kita kedatangan tamu dari Probolinggo Perkenalan dulu Pengisi squad dari squad band Dan kali ini kita tidak kehadiran sang perosting handal kita Karena takut ditorkopi Kalau band dikasih yang sini Oke, bersama dengan siapa? Saya tetap dengan Raja Mulet Boleh tutupin, lalu ada Boleh surupan Black and Dash Siniu Santun Dan yang pasti ada Narasumber The One and Only Ada Mas Aitas Dari Sorem Founder, gitaris Sama, apa lagi? Yang punya lah inginnya Songwriter Oh, asin Dwi Sorem Ya, asin Dwi Sorem Kabeiki ya, teman-teman ya Ada Mas Aitas Mas, Sorem Ya, apa Pengucapannya yang mana? Sorem Sorem Karena itu bahasa Madura Jadi Kondisi temaram Perpindahan antara siang dan Malam itu kan Senja itu Temaram itu Sorem Kalau kata orang-orang Jauhnya Sorem Sorem Keren ya Sudah ini Merasuk memang Pemilihan nama sama musiknya Musiknya Jadi pengucapannya Sorem 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 Sorem, bukan Sorem Sorem Duduk Sorem Kol-kolahnya kurang Sorem 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 sendiri Main Jendri apa Mas Teman-teman mungkin ada Pendengar baru Anik-adik kita yang baru dengerin Sebenarnya kita itu ya Main di area Black Jad Metal ya Mungkin kalau Familiar dengan Ini kamarnya sana-sana Sana ya Oh Terserah Terserah Jadi Kita itu main di area Black Jad Metal Mungkin kalau Yang familiar dengan Galvar Terus Belpegor Begitu juga Behemoth Beberapa agresifnya Behemoth kita juga ambil Atau Kita beberapa Nuansa juga ambil Di Watain Terus di 1349 Kita juga Masukin Usur-usur sana Cuma memang Secara Notasi ya Kita pakai Pentatonisnya Jawa Sama Diatonis Jadi Yang gak Jawa aja sih Itu kenapa Sorem gak pernah Mengklaim diri Sebagai Javanis Karena kita Beberapa unsur Kita masukin Pentatonis Madura Ada juga Sunda Ada juga Bali Jadi Spiritnya memang Kenusantaraan Bener-bener yang Ini kita Mengangkat Bhinneka Tunggal Ikanya Kedaulatan Indonesia Secara Kultural musik Di universal Secara Nusantara Betul Iya Jadi selama ini Ada teman-teman yang Apa ya Mungkin Salah ini Tadi sudah Sedikit dijelas Seorang gak Apa ya Bukan mainin Japanese Black Metal Bukan Secara spesifik Tidak menjalankan Javanis Secara tematik Kita juga Lebih luas lagi Enggak Enggak Cuma di Jawa Lirikal times Juga Di Di Nusantara Dan ini juga Kita juga Dapat seningan-seningan Dari teman-teman Katanya Banyak yang bingung Sama genetnya Sorem Tadi Karena banyak yang Ini Black Dead kok Seperti ini Terus Black Dead kok gak Yang kayak Benbel ini Ini lah Ini apakah Menjadi Kayak Problemetika gak Buat Sorem Kayak Wah Aku di Running Gini Apakah Time support Bingung juga Menjelaskan ke temannya Mungkin bisa dijelaskan Secara ini Jadi Ada sebuah Kondisi pada saat itu Juga Teman-teman dari Seniman Musik juga Yang kebetulan Di Black Metal itu Mereka tanya Ini Rootnya gimana Ini gimana Bahkan beberapa yang Juga Tetap sih Gimana ya Memang namanya Kalau Sorem itu Inginnya sih Inginnya itu kan Mendaulakan musik Indonesia Jadi Indonesia itu Cuma ada bendera Enggak Cuma ada bendera Indonesian Black Metal Tapi Secara musik itu Juga kita punya Musiknya gitu Kita punya karakternya Jadi Percuma Kalau kita Memang Mengibarkan bendera Indonesian Black Metal Tapi secara Kulturan musik Kita Impor Kita Nelan-nelan Secara mentah Akhirnya Dari situ juga Perdebatan itu Akhirnya tertutup Dengan ketika kita Di 2019 2019 Sama 2012 Eh kok 2012 2016 Tepatnya Legion of Tenggerland Sama ikut kita Kompilasi di Norway Yang dimana Memang itu Pusatnya Role modelnya Kiblatnya Kiblatnya Black Metal dunia Norwegia Sama Sweden Kita dirilis Dan direview oleh Zain dari sana Jadi Secara tidak langsung Itu sudah Memvalidasi Kalau Seorang itu yaudah Black Metal dan Black Black Metal Secara mereka Walaupun mereka Tidak melihat tampilan kita Di Sisi lain juga Kita Pengen Bikin wave Bukan bikin wave Menekankan wave Sebenarnya sudah ada Cora-cora Embryo Seperti ini Mungkin Kalau denger Mistis Santet Atau lain-lain Makam Makam jiwa Itu mereka sudah Menekankan Nusantarismo Melalui Nada-nada mereka Karya-karya mereka Mungkin Dengan itu Kita juga Transpiring Kayak Eternal Metal Juga Mereka main Walaupun Dead Metal Iya Dari situ kita Meramu Terus akhirnya Ya itu Secara nada Akhirnya kita geser Banyak yang menggunakan Pentatonis Terus di beberapa juga Malah ada yang Kita masukkan Unsur Japanisnya Melalui Kalau pernah Yang denger Gambelan Diselindru sama Pelok Kita masukin juga Jadi Itu bener-bener yang Ini loh musik Nusantara Bahkan beberapa temen Dari luar juga Yang pas itu Nge-review juga Zain itu Mereka tuh mengatakan Di sana Aku gak tau Secara langsung ya Tapi mereka Mereka mengklaim Mereka berada Di titik jenuh Karena kan Ada Ada paham tuh Yang Yang true Norwegianya Black Metal Mereka menciptakan Benchmark Di sana Sehingga Banyak band Yang mengikuti Wave nya Di sana Sehingga Akhirnya Orang-orang itu Takut untuk Keluar dari itu Dan itu Secara bertahun-tahun Setahun Dua tahun Dua puluh tahun Akhirnya Orang-orang itu Mengalami titik jenuh Mendengarkan Dan Kayak gitu aja Makanya terus Mereka aneh Ini apa sih Kok nadamu gini Tapi yuk Black Metal Secara bahasa Indonesia Akhirnya aku kasih Gamelan Ini loh Kita punya nada-nada Di Nusantara Seperti ini Mereka Terus Wah keren ya Berarti Peradabanmu punya Nada sendiri Punya gini Akhirnya kita Secara tidak Langsung itu Mempromosikan budaya kita Yang adiluh Gitu loh Nguri-nguri budaya Melalui metal Situ banyak Karena kan Metal sendiri kan Jembatannya itu Melalui modernisme Sedangkan Di budaya-budaya Yang Banyak Terjadi adalah Menggunakan pakem-pakem Yang mungkin itu Kayak Pemuda-pemuda mungkin Mau masuk itu Canggung Akhirnya Melalui metal ini Kita Introduce Ini loh Kita bisa nge-mix Akhirnya Alhamdulillah ya Banyak Seniman-seniman lain Yang mulai Mengeksplore Di arah situ juga Mengaplikasikan Iya Ini tadi kaget loh Black metal Tapi Alhamdulillah Iya Pas Reza Ada pertanyaan Aku takut ketiga Soalnya kan Pas Reza juga Dari pelaku Seni juga kan Dari Minyak band juga Dramernya Junet ya Dramernya Junet ya Ini Jadi Adakah yang Pengen ditanyakan Sebagai pelaku Kalau sekarang sih Mas belum ada Oke Usi-usi Yang minum Sebelum lanjut Ke Nanti kita lanjut Ke Sejarahnya Soreng Terbentuk Sebelum lanjut Ke situ Mas Soreng 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 Ada kan Hatersnya Mungkin ada ya Cuma karena Kita Secara Apa ya Secara Penuh kesadaran Kita bermain Di area apapun Pasti ada Haters Nah isi kaja Pasti punya Haters Oh Jangan tanya Iya Jangan kan itu Aku lihat beberapa juga Kan Kak Jasad Atau Sisa Kupur Dulu aku Pas di Jogja Juga Dekat sama anak Ada Ada Hal-hal seperti itu ada Kita mikirnya Fit your focus Fokusnya dimana Kalau kita fokusnya Mau di Berkarya Yaudah Kita Berkarya mungkin Kita brainstorming Setan lagi Dua tahun lagi Soreng Kepin gimana Berkarya gimana Terus Pencapaiannya Apa Terus secara musikalitas Kita pindah ekspornya Apa Gitu Mungkin arahnya Situ Jadi Yaudah Ngapain Kita bakal Buang-buang energi Kalau Mungkin Mereka Pasinya sudah Kesana Yaudah Kesana Sedangkan kita Ya juga Beranggapan Sandal-andalnya Komentator Yang gak bakal Nyiptain goal Di pertandingan Sapa Bola Yaudah Ya mungkin Ada tips juga Tadi Dari Masa etas Menghadapi Siapa yang gak Sukanya Misalnya kan Beberapa ada band Yang Ada yang Gak disukai Sama ini Akhirnya Dikritik Akhirnya Bukar Bikin band lagi Dikritik lagi Bukar lagi Bisa bilang Band cuma cari pujian Ya itu Ya Dan Soreng ini Salah satu band Yang bisa dibilang Kayak Banyak inovasi Dari musik-musiknya Terutama dari Dari album Atau single-single Yang di Hadirkan ya Terutama Yang di single Yang kemarin Pernah kita review Apa itu Yang Thanks Apa yang Ada dua Masuk album Ya itu Masuk album Dan itu Bisa dibilang Kayak ada pergeseran Dari Musikalitas Kayak Influensinya lah Bisa dibilang Dan itu pun Terasa banget Dan aku sukanya itu Dari album yang pertama Sama yang kedua ini Ada perbedaan Jadi gak bosen dengernya Nah album pertama Namanya Lupa Banyak kerjaan Banyak juga band Yang di review Jadinya lupa semuanya Ya Menarik ya Sebelum kita ngobrol Album barunya juga Mas Sedikit sejarah Dari Soreng Terbentuknya Mas atas Yaudah aku bikin Soreng Gini-gini Sebenernya Soreng itu dulu Yang bentuk Tiga orang Almarhum Si Slatem Gitarisnya Soreng Yang pertama Terus Yang kedua Hildra Hildra ini Vokalis yang pertama Terus Aku Aku itu dulu malah Belum masuk Jadi personen Cuma Nama Soreng itu Dari aku Jadi Kita bertiga ini Aku Berkecimpungnya Di manajerial Yang bantu Arah Teman-teman Datang rumah Kita ada Basecamp Di Propolingo Terus Datang rumah Mas Bantuin Ini Kita bikin band Pas itu Aku masih Dinosauratu Di Jogja Terus Teman-teman ini Akhirnya Kepengennya Ya gitu Mainin Belbegor Tapi Ada Atmosfernya Atmosferiknya Makanya di album Pertama ada Moksa Ada Terus Him for Eternal Dari situ juga Hendra itu Akhirnya 2012 2012 7 Juli 2012 Kita bikin Sorem Setuju Terus Mereka Akhirnya Bikin Split pertama Itu Arahnya split Kita udah Kerjasama Sama Rosal Production Jadi Split pertama Itu Kita Bareng Sama Investis Itu Side projectnya Gitarisnya Nargarot Asagraung Mungkin pernah denger Yang cewek-cewek Semua Itu Si Hana itu Split sama itu Terus Pinujiah Diterima Akhirnya Kita lanjut Di Legend of Tangerland 2016 Itu Lanjut Terus 2018 Birawa Sekarang Esoteria ini 2024 Gitu Menurut jalanannya Akhirnya Tapi Saya masuknya Sorem itu 2000 Awal-awal Pokoknya Si Selatum ini Cuma record Satu Single Itu Kegelapan Abadi Cuma satu Laku Terus Habis itu Dia keluar Ya karena Perbedaan Pandangan Teologi Agama Ya Adalah Yang Musik itu Dihanggap Seperti apa Kita sudah Tidak bisa Membenurkan Kita Masa pun Egois banget Kalau orang sudah Fundamental Agamanya Sudah ke arah sana Terus Kita Masih Punya Pemahaman Sendiri Tentang musik Dan spiritual Sedangkan orang itu Punya Pemandangan Berbeda Terus kita Paksakan Untuk tetap jalan Egois banget Akhirnya Saya sama Eldra diminta Masuk Sorem Diminta Tolong Akhirnya Selain Lagu Kegelapan Abadi Yang Nyitain Saya Master Mainnya Di Musiknya Saya Mas Setos Gabung Ada Karya-karya Lain Yang Nyitain Berapa Tahun Mas 2012 12 12 12 12 12 12 Cetekatnya Lebih Jadi cukup Senior juga Kita masih Udah Menolak Terakhir Akhirnya Release terbaru Isu Ini Itu Apa Mas Mengangkat Tadi Mas Bilang Beda-beda Struktur lagunya Dari Komponen Komponen Jadi Cerita dari Pertama Mungkin Yang Legend Tenggerland Kita Menekankan Kalau Kita Legion Dari Probolinggo Tanah Tenggerland Jadi Yang Kita Angkat Tentang Nilai-nilai Yang Ada Di Probolinggo Tentang Madakaripura Leman Bromo Terus Banyak Pokoknya Dari Itu Banyak Joko Seger Roranteng Di For Eternal Alkohol Itu Makanya Sempat Ada Tanya Emang Probolinggo Punya Hawa Dengen Punya Do Di Bromo Ada Dengen Yang Di Ngadarud Daging Itu Spiritnya Kita Maritim Jadi Spiritnya Memang Pejuang Pejuang Maritim Ada Daging Dari Itu Kita Naik Jadi Biar Tidak Legion Tenggerland Cukup Menjadi Identitas Probolinggo Tapi Tidak Menjadikan Liga Antarkota Makanya Kita Hindari Banget Misalnya Ada Bendera Probolinggo Bagmata Legion Bendera Pasirian Bendera Akhirnya Secara Tidak Langsung Itu Menjadi Pemeca Liga Kota Kota Bener Sedangkan Kita Inginnya Kita Kalau Gini Terus Lama Lama Terkota Akhirnya Di Birawa Spiritnya Kita Sudah Nusantara Kita Tidak Kepingin Ini Probolinggo Ini Jati Kita Yaudah Ini Musiknya Kalau Orang Luar Negeri Ini Indonesia Seperti Itu Dari Esoteria Sendiri Itu Sebenarnya Lebih Pendetailan Dari Birawa Album Birawa Jadi Kalau Misalnya Di Birawa Kita Nulas Secara Garis Besar Penang Merahnya Cuma Di Esoteria Itu Detail Detail Emosionalnya Contohnya Dilaku Sote Amani Maya Dipaham Birawa Sendiri Mungkin Yang Di Indonesia Lebih Dikenal Dengan Leak Itu Ada Namanya Budak Setegal Ajian Budak Setegal Jadi Itu Kita Lebih Expose Bagaimana Bagaimana Itu Folklore Itu Di Antara Kita Yang Ada Itu Kita Emosionalnya Kita Explore Terus Gini Kan Konon Budak Setegal Itu Memang Bagi Orang Oh Ini Pengasian Tapi Di Jaman Penjajahan Dulu Di Folklore Yang Ada Di Sekitar Kita Di Proboling Bahkan Di Banyuangi Dan Di Bali Itu Budak Setegal Digunakan Untuk Perlawanan Tara Belanda Jadi Siang Berperang Malam Orang-orang Yang melalui Tarian Lengger Kan Dipikat Dipikat Sampai Ada yang Katanya Nanti Dia Dia Itu Salah Satu Dari Perjalan Itu Dari Kita Explorasinya Kesitu Esoteria Esoteria Sendiri Pemakannya Dari Pemahaman Yang Terjadi Turun Temurun Folklore Itu Esoteria Jadi Kenapa Terjadi Perbedaan Antara Album 1 2 3 Secara Simpelnya Dasar Muka Kepalanya 10 Tapi Dalam Satu Kepribadian Yang Sama Kira Kira Seperti Itu Kita Mengexplore Tapi Tetap Oh Ini Routenya Sorem Kita Nggak Lihat Orang Dengerin Ini Sorem Kita Goalnya Cuma Itu Sih Kayaknya Gitu Karakternya Harus Kuat Tapi Dengan Konsep Yang Berbeda Betul Ya Soalnya Beberapa Teman-teman Juga Ngerasain Legend of Tangerland Sama Bayer Awai Sudah Beda Beda Nah Ini Jadi Alasan Kenapa Album Mereka Beda Dari Yang pertama Sama kedua Soalnya Beberapa Juga Lebih Menikmati Legend of Tangerland Dari Single Moksa Dari Moksa Itu Sudah Atmosferic Itu Susahnya Eldra Ngasih PR Pokoknya Kepingin Black Dan Tapi Ada Atmosferic Gimana Kita Mikirnya Gini Bermot Sendiri Kan Ada I Love Heaven Of God Padahal Di Satu Album Itu Exportasi Itu Dia Kenceng Banyak Yang Kenceng Tapi Yang Diexposed I Slowedown Yang Kalem Seperti Itu Jadi Mungkin Akhirnya Pemikirannya Gak Rahsana Wah Misalnya Legend of Tangerland Dengerin Bayer Awai Langsung Kenceng Aget Kan Anak-anak Lalu Rilis Lagi Suteria Yang Tadi Apa Jodulnya Born Defens Aku Kalau Dengar Pertama Ini Keren Banget Jadi Kayak Di Indonesia Sendiri Mengusung Musik Yang Seperti Itu Jarang Ada Kalau Menurut Aku Banyak Kalau Kita Dengerin Yang Black Death Ya Kenceng Yang Gere 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 Tapi Di Dalam Musikalitas Sorem Walaupun Keceng Tapi Harmonisasi Masih ada Bener Aku Sukanya Seperti Itu Jadi Bagi Para Pendengar Yang Anak-anak Muda Kita Ngomong Anak-anak Muda Jadi Tertarik Ini Keceng Tapi Harmonisasi Masih ada Bisa Masih Denger Mas Raja Sendiri Masih muda Gimana Dengerin Sorem Mis Nomor Kepala Tiga Kepala Tiga Masih muda Kalau 40 50 Baru Tua Mas Kalau Mas Raja Sendiri Ada Pertanyaan Kak Termitas Masih Belum Ada Jadi Apa Teman-teman Sempat Kepikiran Gimana Kalau Kita Balik Kita Baliknya Gini Anggap Aja Kita First Wave Second Wave Yang jadi Second Wave Di Norwegia Jadi kan First Wave Itu pertama Black Metal Itu Di eranya No Wave Of British Heavy Metal NWO BHM Itu Mereka Mainnya Seperti Venom Era-eranya Venom Terus Masih Speed Trash Black Metal Gak ada yang Pake Crossane Terus Tiba-tiba Ada Reclaim Nih Dari Dari Reclaim Dari Norwegia Black Metal Itu yang Terus Seperti Ini Dan Itu Loncat Dari 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 Iya Yang Benchmarknya First Wave Black Metal Kalau Norway Berani Kenapa Kita Enggak Akhirnya Kita Mikirnya Gitu Jadi Pastilah Akan Ada Orang-orang Yang Mikir Kok Gini Sama Pada era Itu Aku Yakin Ketika Emperor Keluar Daktun Keluar Yang Dimana Daktun Sebenarnya Banyak Dikaitkan Dengan Sarkovago Terus Habis Itu Si Mayhem Itu Pasti Mereka Mikir Black Metal Kok Gini Padahal Harusnya Seperti Venom Jadi Kita Balik Kenapa Kenapa Kita Harus Menjadi Pengkonsumtif Terus Pengekor Terus Kenapa Kita Nggak Bikin Wave Yang Ini Black Metal Gini Dengan Coraknya Ada Black Metal Gini Black Metal Seperti Jiwo Seperti Ini Coraknya Punya Kedaulatan Secara Musikal Karakter Itu Harus Ditonjolkan Iya Wah Ini Tadi Mas Sudah Mengedukasi Kita Terutama Anak muda Indonesia Black Metal Begini Begitu Ya kan Tanggapun Masa itu Black Metal Kocong Gimana Sebenarnya Saya Dari dulu Saya itu Enggak Pro Enggak Kontra Gitu Tapi Asalkan Tidak Menggunakan Yang Kayak Kemarin Hewan Karena Logikanya Gini Entah Mau Satanis Entah Mau Javanis Entah Mau Nusantarais Kalau Peribadatan Itu Ada Tempatnya Sendiri Enggak Mungkin Di atas Panggung Kan Ibaratnya Yang muslim Mungkin Enggak Mungkin Bangun Masih Di atas Panggung Di atas Musik Kita Tanggung jawabnya Sebagai Musisi Ya udah Main musik Aja Tanggung jawab Detailnya Diperhatikan Mungkin Aku Lebih Seperti Itu Selebihnya Adalah Pendukung Untuk Nuansa Silahkan Tapi Yang Enggak Harus Apa Yang Itu Tadi Makanya Aku Ngomong Kalau Dibilang Pro Enggak Pro Dibilang Contra Enggak Contra Sama Menurutku Every Expert Itu Start From Beginner Mereka Itu Mungkin Mungkin Ya Referensinya Kurang Enggak Ada Yang Rangkul Kalau Langsung Dibully Menurutku Not Bias Aja Jadi Mungkin Ada Forum Yang Harusnya Ini Loh Harus Gini Ini Routenya Kesana Ini Musikal Sini Jadi Ya Susah Menurutku Dibilang Pro Enggak Pro Aku Enggak Mendukung Mereka Contra Ya Ngapain Aku Fokus Sama Band Ku Sendiri Tadi Itu Mau Bawain Pocongan Terserah Gak 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 Silahkan Yang penting Jangan Dipaksa Ayo Mas Orang Harus Pocongan Jangan Nanti Dulu Nanti Dulu Intinya Musiknya Dulu Dasarnya Kan Musik Ya Karena Kita Naik Panggung Sebagai Musikalitas Soalnya Musisi Jadi Lebih Baik Musikalitasnya Dulu Wah Ini Gak Buru-Buru Malam Panjang Isu Teori Akhirnya Release Bareng Level Dari Denpasar Bali CD-nya Melalui Sadist Record Denpasar Bali Kasetnya Tron Musik Nas Malar Tony Mas Tony Kalau Mas Saya Tersendiri Ngerasain Penjualan Rilisan Band-band Jawa Timur Di Jawa Tengah Jawa Barat Itu gimana Mas Wah Mungkin Dataku kurang Tentang itu Cuma Memang Kalau Ini menyeluruh Rilisan CD Dan lain-lain Karena mungkin Sekarang sudah Ada Spotify Seperti ada itu Beberapa level Juga Mengatakan Sedikit Berpengaruh Itu akhirnya Skenanya Arahnya Memang Beda Dengan Beberapa Tahun Yang Nongkrong Kita Kadang Sharing Tuker Kaset Terus Akhirnya Ada yang Beli Kaset Tinggi Sedangkan Era-era Beberapa Tahun Terakhir Ini Kan Lebih Banyak Yang Nongkrong Online Terus Inbook Inbook Atau WA Terus Saling Share Referensi Spotify Entah Itu YouTube Premium Atau YouTube Musik Atau Apapun Akhirnya Ya Zaman Bakal Terus Berjalan Kalau Kita Enggak Mengikuti Arahnya Kita Bakal Tertinggal Di belakang Begitu Juga Di musik Sendiri Kan Selalu Ada Inovasi Terus Black Metal Sendiri Juga Lahir Kan Dari Speed Metal Trans Metal Trans Metal Sendiri Juga Lahir Dari Heavy Metal Kalau Dirutuk Itu Selalu Ada Pertumbuhan Dan Bergembang Di Area Musik Selalu Ada Ya Plus minus lah Terkadang Kalau pasaran Kalau pasaran Rilisan Ngerilis Album Kadang Anak-anak Muda Ini Kalau Band-nya Dari Bandung Dari Jakarta Pasti Dibeli Jendri Black Metal Nah Kalau band Yang dari Jawa Timur Ini Kayak Apa Yang beli Ya Anak-anak Jawa Timur Jadi Di Jawa Tengah Kayak Kurang Atau Di Jawa Jakarta Itu Juga Masih Kurang Tertentu Tanggapan Masa Itas Itu Iya Itu Perilisan Itu Menurutku Lebih Kesatuan Distribusinya Karena Kan Kalau Sejauh Band itu Nge-push Sendiri Juga Bakal Capek Makanya Ada Label Mungkin Label Kerjasama Dengan Media Terus Beberapa Media Nanti Review Atau Apa Mungkin Arahnya Kan Kesana Tinggal Area Distribusinya Sama Si Labelnya Punya Rooster Artis Ini Bakal Mau Ngexpose Nggak Jadi Kayak Nuclear Blast Kalau Masuk Spesifikasi Mereka Pasti Oh ini Bagus Menurut Mereka Akhirnya Standarisasinya Mereka Sudah Oke Ketika Distribusinya Mereka Total Nggak Ngurus Negara Mana Mereka Yang Ngebom Mungkin Kalau Skena Masuk Ke Arah Sana Mungkin Lebih Hidup Bakalan Lebih Hidup Cuma Balik Lagi Label Itu Di Menangnya Label Ini Pengaruh Band Juga Ya Udah Band Harusnya Lebih Bisa Menarik Penikmat Di Luar Jatim Atau Band Jawa Tengah Di Luar Jawa Tengah Punya Koneksi Sesama Band Tolong Gimana Musim Harus Enak Enak Subjektif Selera Nah itu Pertanyaan yang Off record Tadi Di bawah Aku Nggak bisa Jawab Musim Itu Subjektif Kita Ngomong Teknik Musikalitas Saja Soundnya Bell Becker Sama BEMO Menurutku Enak Tapi Kalau Dimasukin Ke Burzum Enggak Enak Burzum Itu Punya Setting Sound Sendiri Yang Menurutku Udah Ini Cocok Kayak Batori Dimasukin Selnya Criddle Enggak Masuk Enggak Masuk Jadi Memang Ada Penyampaian Garis Beras Garis Beras Garis Besarnya Yang Memang Antara Tematik Nuansa Sama Musikal Itu Segitiga Yang Saling Berkaitan Yang Dimana Sebenernya Itu Malah Mencitrakan Dari Karya Mereka Sendiri Yang Enggak Bisa Oh Ini Harus Enak Harus Gini Arahnya Misalnya Dan Gini Yang Balik Ada Label Punya Standarisasi Misalnya Masuk Nuclear Blast Minimal Gini Dan Memang Ada Beberapa Label Yang Kita Pernah Coba Masuk Label Followermu Minimal Segini Like Minimal Konstan Segini Itu Label Luar Kita Over Rekord Boleh Bilang Tapi Ya Dari Situ Sebenarnya Label Sendiri Kan Enggak Mengasah Batu Terlalu Keras Enggak Bagaimanapun Industrialisasi Kedaya Jual Gitu Kalau Ngomongin Masalah Daya Jual Seorang Merasa Iping Tersaingin Sama Gendri Yang Dikandungan Anak Muda Sekarang Black Metal Atmosferic Contoh Kita Punya Temen Ini Mainnya Atmosferic Apakah Dari Shoreham Sendiri Masa Tersaingin Enggak Sama Pasaran Atmosferic Yang Sekarang Lagi Naik Naiknya Enggak Enggak Karena Kebetulan Kalau Di Kita Saya Sebagai Leaders Di Shoreham Juga Ngomong Kalau Di Shoreham Kalian Bikin Lagu Orgasme Harus Orgasme Jadi Masukin Bass Masukin Drum Masukin Gitar Yes Kita Fokusnya Kesana Orgasme Gimana Kita Hidup Di Dunia Kita Bukan Gimana Orgasme Itu Sama Dengan Cerita Kita Punya Istri Masuk Kita Review Istrimu Itu Gimana Nih Akhirnya Kan Lebih Seperti Yaudah Kalau Masalah Orgasme Itu Dapur Masing-masing Dan Kita Nikmati Aja Memang Dari Atmosferanya Banyak Kita Kayak Aku Dengerin Dengerin Sing One Senang Malah Dari Majem Itu Kan Ya itu Aku Tadi Bilang Musik Akan Bergerak Terus Kedepan Dan Kita Gak Boleh Menutup Diri Oh Ini Ada Gini Ada Gini Seperti Ini Jadi Ya seneng Aja Kita Ngapain Kayak Di Probolingku Sendiri Ada Kepaten Ada Band-band lain Malah Kita Gak Pernah Merasa Tersaingi Nek So Ayo Jaya Bareng Ayo Support Bareng Ini Aku Suka Jaya Bareng Jadi Kayak Misalnya Aku Ketemu Di Dimana Di Surabaya Atau Di Malang Tau Sonek Gak Tau Itu Temen Kau Bangga Berarti Ini Musikalitasnya Temenku Ini Udah Sampai Didengar Beberapa Orang Sampai Mereka Mengkonfirmasi Aku Diakui Malah Kalau bisa Aku menciptakan Circle Seperti itu Ayo Ayo Hidup Ayo Ayo Gini Ayo Keluar Nanti Bantuin Nge-link Media Ini Media Itu Untuk Direview Jadi Tapi Yang jelas Peluruhnya Harus Oke dulu Minimal Entah Mixing Entah Rekordnya Minimal Jangan Sampai Adalah Standar-standar Tentu Yang Didengerin Pake Aduh Kok Gini Jangan Lah Jadi Dulu Aku Pas Di Jogja Kebetulan Di Jogjakarta Pas Masih Kuliah Sama Teman-teman Seperti Dan Itu Tak Terapkan Di Kita Punya Di JG Kita Punya Tiga Divisi Yang Berbeda Jadi Ada Yang Senangnya Bikin Event Yaudah Kamu Bikin Event Jadi Ketika Mereka Bikin Event Enggak Sibuk Fokusnya Memang Bikin Event Ada Yang Memang Bikin Band Makanya Kita Dulu Ada Dead Formit Fenomen Terus Mas Terus Ada Dead Weapon Bruce Supila Kayak Gitu Mereka Bikin Lagu Divisi Ketiga Adalah Kollektor Ini Orang-orang Telinganya Yang Hidup Jadi Ketika Kita Bikin Lagu Single Sebelum Keluar Kita Dengerin Dulu Ke Divisi Yang Ini Menurut Kalian Gimana Akhirnya Mereka Asu-asunan Nek Elek Mas Itu Sudah Di Brainstorming Dulu Setelah Revisi Kita Baru Keluarin Ke Publik Jadi Dan Itu Di Probolinggo Aku Teman-teman Ada yang Seperti itu Sebelum Kita Keluarin Ini Gimana Menurutmu Ini Musiknya Kayak Apa Ini 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 Yang Sisi Ini Gitarnya Emperor Yang Ini Kayak Gini Jadi Dari Situ Para Kollektor Lebih Tajam Referensinya Lebih Luas Juga Dan Fokusnya Mereka Memang Akhirnya Ke arah Kritik Seperti Naisy Blast Koleksinya Banyak Referensinya Banyak Jadi Berkesinambungan Akhirnya Membentuk Tim yang Berkesinambungan Salah satu Keputusan Yang Berani Ada band Yang Udah Ngerasa Gede Rilis Rilis Rekam Rekaman Waktu Dikritik Gordo Kurang Jodium Berarti Dikritik Bandmu Kan gondo Kalo Band Nah Si penting Si jari Mas Sony Solato Paling Aman Bener Gak Kala Kala Untuk Soren Sendiri Dikritik Dikritik Dikritik